Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Sendo Natasen adalah sediaan tetes mata Yang mengandung setiap mililiter suspensi Natamisin 50mg Natamisin ini adalah obat yang digunakan Untuk mengatasi infeksi jamur pada mata Obat ini bekerja menghentikan pertumbuhan beberapa jenis jamur Jadi obat ini hanya mengobati infeksi oleh jamur pada mata Tidak dapat bekerja pada jenis infeksi mata lainnya Jadi indikasi Natasen ini adalah Untuk mengobati bleparitis atau peradangan kelompak mata Yang biasanya terjadi di area pertumbuhan bulu mata Dan bisa mengenai kedua kelompak mata Dan konjung tipitis atau mata merah Akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelompak mata bagian dalam Dan dosis Natasen ini yaitu Yang mengalami bleparitis konjung tipitis Yaitu dewasanya teteskan saat tetes Sendo Natasen ini Kedalam kantung konjung tipa mata yang sakit sebanyak 4-6 kali dalam sehari Dan Natasen ini berindikasikan lagi untuk mengobati kratitis Atau peradangan yang disebut juga inflamasi yang terjadi pada kornea mata Dosisnya untuk dewasa yaitu teteskan 1 tetes Sendo Natasen pada konjung tipa Setiap 1-2 jam Kurangi dosis pemberian menjadi 1 tetes Diberikan 6-8 kali sehari Setelah 3-4 hari Lama pengobatan 2-3 minggu Dosis dapat dikurangi secara bertahap Dengan jarak pemberian 4-7 hari Untuk memastikan bahwa organisme yang bereplikasikan telah hilang Kita buka ya bagaimana bentuknya Bentuknya seperti ini Berupa pesawat Ada 5 1-2-3-4-5 Jadi sebelum teman-teman menggunakan obat ini Sebaiknya dikocok terlebih dahulu Dan cara pemakaiannya ini Bisa kita patahkan Satu Seperti ini Lalu kita putar Seperti ini Jika kita ingin meneteskannya pada mata Sebaiknya Sebelum kita menggunakan obat ini Sebaiknya tangan kita terlebih dahulu Kita bersihkan atau dicuci Setelah itu baru kita teteskan Pada kelopak mata kita Seperti ini Kantuk mata kita tarik ke bawah Kepala agak mendongak sedikit Baru kita teteskan Sesuai dosis yang dianjurkan dokter Seperti ini Tapi ingat Ujung ini tidak boleh terkena oleh mata Setelah kita teteskan beberapa tetes Lalu kita pejamkan mata kita perlahan Setelah kita tetes Pejamkan Dan kita tekan di ujung kelopak mata kita ini Kira-kira dua menit Untuk menghindari jatuhnya obat ini Setelah dua menit Ataupun satu menit Itu boleh kita buka secara perlahan Begitu ya cara memakainya Dan Obat ini Setelah kita pakai Tiga kali dua puluh empat jam Setelah dibuka Ini setelah kita buka Tiga kali dua puluh empat jam Itu jangan digunakan lagi Baru kita buka Yang satunya lagi Dan Obat ini Harga Tertingginya Diberi Kita cek dahulu ya Harga tertingginya disini 64.000 rupiah 64.000 rupiah Harga tertingginya Ingat Jangan lupa Sec well Before use Yaitu Kocok sebelum dipakai Dan ingat Pemakaian obat ini Selalu Di bawah Naungan dokter Di bawah pengawasan dokter Karena obat Teras Harus dengan resep dokter Dan ingat juga Obat ini hanya Untuk pemakaian luar saja Sama seperti obat yang lain Obat natasin ini Juga mempunyai Epek samping Epek sampingnya Di antaranya Yaitu Mungkin terjadi Selama penggunaan Sendonatasin ini Yaitu Reaksi Alergi Kekeruhan kornea Ketidaknyamanan mata Dan iritasi Pada nyeri mata Sensasi benda asing Ada terasa benda asing di mata Dan obat ini Biasanya digunakan Selama 2-3 minggu Hingga Impeksi sembuh Selanjutnya Hubungi dokter Jika Teman-teman Mengalami Tidak ada perubahan Atau terjadinya Pemburukan Terus Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton